Pemirsa Workshop Pembekalan Uji Kepotensi Wartawan yang disenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi dengan tema penguatan kapasitas pers dalam mendukung pembangunan Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme pers di Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JekTV, inspirasi kita. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informasi menggelar Workshop Pembekalan Uji Kepotensi Wartawan di salah satu hotel di kota Jambi pada Rabu 15 Juni 2022 dengan tema Penguatan Kapasitas Pers dalam Mendukung Pembangunan Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini hadir sebagai pemateri Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharma Jaya dan Wartawan Senior Jambi Mursyid Song Sang dan Dipuka Langsung oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai media di Provinsi Jambi dan Dinas Kominfo Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Sudirman dalam sambutannya mengatakan di era digital sekarang ini semua bisa menjadi wartawan. Akan tetapi tetap harus ada pembeda bagi masyarakat yaitu wartawan yang berkompeten. Dalam kegiatan ini juga bersama-sama dalam menyamakan persepsi seperti penerapan kode etik jurnalistik terhadap pemberitaan. Karena pemberitaan bisa saja bermakna positif, bisa saja bermakna negara. Dan juga sering dihadapkan pada suatu pernyataan bahwa pemberitaan yang kompastis dan pemberitaan yang menarik masyarakat itu menjadi pilihan sekali. Ketika disaksikan dengan bahasa atau gaya yang lebih kompastis dibandingkan dengan kalimat bahwa kata-kata yang satu. Tetapi itu memandangkan dalam satu persepsi, dalam satu fungsi kompetensi ini ada standar-standar baku untuk bisa menjawabkan persepsi. Karena ini yang sangat penting ketika fungsi kompetensi ini tidak salahkan, kita ingin mengerti waktawan-waktawan yang mengerti masyarakat dan juga memproduksi kompetensi. Sekarang temannya sudah seluruhnya dengan fungsi kompetensi. Kita di pemberitaan sudah biasa dan kalau mau naik ke SL2 harus ada fungsi kompetensi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!